oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kali ini gue pengen ngejelasin eh sebenernya pengen ngasih tau aja sih caranya main apa itu namanya itu home decor ya main main red decor cara caranya untuk dapetin emas sama gimana kita langsung langsung memulai gamenya aja gitu gue cuma ngasih step stepnya aja biar lo langsung main gitu biar lo bisa langsung main dan bisa tau ngapa ngapainnya gitu oke pertama selama kalo udah udah masuk ke gamenya lo bakal dihadapkan sama ini ada ada di kolom bawah nih di bawahnya ini ada apa namanya icon icon kan ya nah kalo yang sebelah kiri banget ini ini kan home nya ceritanya ini home nya nah di home nya ini bagian atas teket koin ada bacaan completed sama challenge nah kalo lo ganti ke challenge itu lo cari yang tulisannya live nya tuh misalnya nih misalnya ini nih ruang tamu kan ada bacaan live 10 hour berarti dia nanti abis lo design kira-kira ngevoting nya tuh sekitar 10 jam dari setelah lo selesai ngedesign kalo misalnya ini nih misalnya mana lagi ya yang nih live one day kalo live one day ini ya berarti 1 hari nanti lo tungguin abis lo design mungkin besoknya baru selesai voting nya dan dari voting itu lo baru bisa ngedapetin emas sama duit kayak gitu kan lo pertama dikasih modal tuh di kolom paling atas tuh di gambar paling atas nih ada duitnya yang ijo dolar lo 3 awalnya tuh 5 ribuan 500 ribu apa 50 ribu gitu pokoknya banyak deh goldnya juga segitu sama nanti kalo lo pake buat renof-renof kan abis tuh duitnya ya atau berkurang nah cara nambahnya dengan cara ya lo menangin kontesnya makanya jangan sembarangan asal beli asal beli jadi ya sayang gitu jadi lo harus bener-bener ngedesign cakep nanti dapet duit lagi gitu nah terus nih misalnya ada bacaan season pass nih kalo season pass ini artinya lo tuh gak bisa mainin kecuali lo punya kuponnya lo beli ini tuh top up kayak gitu-gitu temen-temen terus misalnya lagi oh ya oke misalnya udah 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 mainin nih misalnya satunya nih lo klik ini deh lo klik ini misalnya oke ini kan dia ke ini ada early birth bonus nih tulisannya nih 2100 dollar ya ya nanti berarti lo dapet segitu kalo lo harus nyelesain misi ini tanpa di voting juga lo dapet ini gitu kalo nyelesain ini lama deh aduh kok lama ya nah ini pencet kan pilih-pilih yang design nih sebelah kanan bawah design udah nanti lo bakalan masuk ke ruangannya dan lo tinggal pilih-pilih aja chatnya lo tinggal pilih ini kan ada bulut-bulut ya ada bulut-bulut lo tinggal klik aja di bulut-bulutnya nanti kan dia bakalan kayak ada garis-garis tuh apa udah kepilih lah ya daerahnya yang bakalan berubah tuh itu nanti lo tinggal ganti chatnya di bagian bawah nih kuning misalnya itu oh ini bagian luar ceritanya ya kayak gitu temen-temen ya udah nih gue back deh ini misalnya nih jendela jendelanya mau ganti merah ini internet gue lagi lemotin makanya nih lumayan lama nah ini kan ada gambar gantungan dolarnya ya nah gantungan dolar ini tandanya lo belum beli supaya lo bisa pake warnanya atau bahannya lo tinggal klik buy di bagian warna yang lo klik tadi di bawah itu ini bacaan buy kan banyak lo klik nanti kalau lo udah beli lo udah beli misalnya udah lo udah punya deh warnanya ya lo klik di sebelah kanan bawahnya paling bawah nih paling bawah paling bawah banget ada all sama onet ya lo klik onet nah ini adalah warna-warna yang udah lo beli jadi sekali kita beli kita punya lima lima kali kesempatan untuk mengaplikasiin si warna itu atau si bahan itu ke desain-desain lagi nanti lo misalnya mau desain ya lo mau pake warna merah lagi misalnya lo ngasih beli lagi lo tinggal ke onet aja udah lo pake gitu ada lima kali kesempatan buat pake jadi setiap lo beli bahan atau beli warna itu bisa dipake lima kali gitu kelima tempat misalnya ini kayak gini nih misalnya ini ini merah ya misalnya nih hordingnya gue pake biru nih nah ke sofa gue pengen pakein lagi eh eh mana ya pokoknya nih ini kan biru ya misalnya sofa-nya pengen warna biru lagi lo klik lagi nanti tuh abis warna birunya karena karena gue cuma punya dua nih warna biru sisa tinggal dua jadi kalo gue pake langsung dua-duanya di satu desain yaudah abis intinya sih kayak stop gitu lah stop pemakaian udah itu cara main buat ngedesainnya terus lo keluar terus nanti di halaman home ada bacaan vote nih ini vote gunanya ya itu lo ngevoting ngevoting desain orang kayak gini nih misalnya lo ngedesain nah misalnya ini nih lo fair-fairan aja adil-adilan aja jadi kayak apa sih namanya eh ya suka hati lo aja lo 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 suka sama yang mana nanti juga orang juga kayak gitu bakalan gitu sih oke ngevoting ya ini kayak gue sekarang lagi ngevoting ya nah ini kalo voting disesai biasanya dapet duit nah dapet duit tuh lumayan nah gitu temen-temen terus lo kalo misalnya lagi iseng aja lo lo mau nyari duit ya lo vote-vote aja dapet duit kok dapet duit dolar ya bukan emas terus gimana caranya buatnya ngeliat kita menang apa enggak nah lo ke kolom yang atas tadi gue bilang completed sama challenge kan lo klik yang completed nih kayak menu yang paling atas nih gue nih daily ya ini voting 17 hour ya berarti masih 17 jam lagi kelar votingnya jadi belum bisa dilihat nah kayak ini nih ini gue kamar hotel gue udah selesai udah completed nih ini gue juara gue juara 5 gue juara 5 gue dapet 5.295 dolar dan gue dapet emas juga gue lupa dapet emasnya berapa cuman dikit sih 200 apa eh 20 apa 17 gitu gue dapet ya cuman dikit kalo kalau gold terus cuman lagi ya terus nih gue ruang tamu ruang tamu nih gue dapet juara juara 7 gue dapet 4.000 dolar gue juga kayak gitu kayak ini nih gue teras gue juara 2 dapet 8.000 dolar kayak gitu temen-temen terus kalo lo klik ke kolom bintang ini ini apa namanya kayak klaim reward lu login dapet reward duit ya kayak main game-game di handphone pada umumnya aja sih kalo lo login hari apa-hari apa dapet risiko dapet hadiah reward gitu kan nah itu nih di kolom kedua ini lu dapetin duit lumayan lumayan kok kayak gitu temen-temen ya jadi gampang sih mainnya yang penting lu sepertama main lu login dulu lu login dulu pake pake facebook atau pake pake gmail gitu ya atau bikin aja akun sendiri disini bisa kok terus nih yang tengah kalo yang tengah ini ini buat ngebeli lu ngebeli ngebeli apa ya namanya ya barang-barang yang gak umum yang gak tersedia di scroll-scroll di depan gitu itu beda lah ini pokoknya ini dapet emas gue 500 tuh mantap terus kalo ini ini kalo kotak ini adalah barang-barang yang lu punya yang udah lu beli dan masih bisa dipake gitu ini kira-kira gitu kalo yang kanan itu ke profil lu lu liat profil lu udah berapa kali ngedesain berapa kali menang dapet bintang berapa gitu average starsnya lu paling tinggi dapet bintang bintang berapa gitu-gitu ini disini disini udah gua kerjain dan disini juga untuk lu login lu pilih paling kanan gambar orang-orang ini ya oke oke sekian dari gua cukup kayaknya pengetahuannya kalo misalnya ada yang tanyakan lagi bisa di komen atau DM gua langsung di ayazaki oke selamat bermain terima kasih udah nonton gua pamit assalamualaikum